surah al-fatihah itu adalah penyembuh disebut asyafiyah karena dia adalah obat dan penyembuh pada surah al-fatihah itu terdapat obat untuk hati dan terdapat obat untuk badan ada penyembuh untuk penyakit hati dan ada penyembuh untuk penyakit-penyakit badan dan ini subhanallah dari keagungan surah al-fatihah ini kalau untuk penyakit badan itu telah syah dari Nabi SAW beliau menyebut bahwa al-fatihah adalah rukyah tidakkah kamu tahu bahwa surah al-fatihah itu adalah rukyah ini tentang kisah sekelomporan sahabat melalui sebuah desa kemudian di desa itu ada kepala desanya yang tersengat kalajungking sebelumnya mereka minta dilayani sebagai tamu tidak diterima oleh penduduk desa maka ketika kepala desanya tersengat kalajungking maka diminta ditanyakan apakah diantara kalian ada yang merukyah kamar sahabat berkata ada tapi kami tidak merukyah kecuali ada imbalannya iya maka berdirilah sahabat tersebut lalu dia hanya merukyahnya dengan surah al-fatihah begitu dirukyah dengan surah al-fatihah langsung berdiri sehat satan akan tidak tersengat kalajungking sebelumnya maka mereka pun diberi pembagian pemberian yang sangat banyak ya singkat ceritanya Nabi SAW ditanya tentang kejadian itu dan Nabi berkata tidakkah kamu tahu bahwa al-fatihah itu adalah rukyah dia adalah bacaan yang bisa menyembuhkan dan itu telah terbukti bagaimana al-fatihah itu seorang yang kondisi sakit dia membaca pada dirinya saja al-fatihah ya maka itu menjadi penyembuh ya tapi perlu diketahui bahwa ini penyembuhan dengan surah al-fatihah itu bukan sekedar membacanya saja itu dengan memahami maknanya mengerti kandungannya yakin akan ayat-ayatnya percaya kepada Allah SWT semakin berkumpul hal-hal ini pada diri orang yang membaca al-fatihah maka semakin tinggi pengaruh dari ayat-ayat itu di dalam menembuhkannya